Intro Harga beberapa kebutuhan rumah tangga seperti minyak, tomat, beras, bawang merah dan bawang putih terpantau masih stabil. Pantauan repot tertubi TV Indonesia di Pasar Bumi Baru Kabupaten Waikanan, beberapa pedagang dan pembeli menunturkan harga kebutuhan rumah tangga terbilang masih stabil, artinya tak ada peningkatan harga yang signifikan. Sementara, untuk harga cabai, meski mengalami pengelolaan harga, komoditas yang paling dicari para kaum ibu dan rumah makan ini masih terbilang cukup tinggi, yaitu dari Rp80.000 per kilo turun menjadi Rp55.000 per kilo. Buat untuk sekarang, bu, harga beras kita berapa, bu? 9,5. Ya? Kalau yang super ya 10. Oh, 10, ya, ya. Terima kasih, bu, ya. Ya, juga nggak apa-apa. Dimasukkan ke media. Nempang tanya, bu. Iya. Harga cabai kita sekarang berapa, bu? Saya kalau ngoper Rp50.000, ngoper untuk pedagang. Kalau ngacer Rp55.000. Oh, Rp55.000, ya. Itu masyarakatnya keberatan nggak, bu, ya? Ya, kayaknya segi keberatan. Belinya cuma dikit-dikit, sih. Oh, iya, iya. Gimana saya yang ambilnya dari liwa ya mudah mahal, gitu. Oh, iya, iya. Berarti dari liwa sana, bu, ya? Iya, dari liwa. Oh, iya. Makasih, bu, ya. Ya. Untuk harga bawang kita sekarang berapa, bu? 15. 15, bu, ya. Bawang putih, bawang merah yang sama aja, bu, ya. Bawang putih yang mahal, 25. Oh, iya. 15, oh, iya. Bukankah, ya, bu, ya? Dengan adanya pasar di Kampung Wibaru ini, gimana dengan perasaan hidup itu? Rasa senang apa puas? Ya, senang sih. Semuanya juga ada yang murah, ada yang mahal, gitu kan. Pasarannya aja, gimana. Kira-kira, bu, yang mahal itu seperti apa, bu? Bahan-bahan. Yang mahal bawang, mahal juga, dosi, terus, apa? Kabe, bu, ya? Kabe. Itu kisaran berapa, bu, bu, bawang atau sama cabainya? Cabainya harganya sepuluh itu Rp30.000. Terus, kalau itu Rp10.000, eh, Rp20.000 atau Rp30.000, belinya Rp10.000. Kalau seperti bawang? Kalau seperti bawang merah, bawang putih, ya itu Rp30.000. Nah, sekarang ini, bu, tanggapan, ibu, dengan pengen harga sekarang ini, seperti apa, bu? Ya, udah agak maksimal, sih. Sekarang, kayak kemarin-kemarin kan makan. Sekarang udah berjalan sesuai pasaran lah. Terima kasih, bu, ya. Dari Kabupaten Waikanan, Amir Abdullah, Netra, dan M. Nasir melaporkan untuk Today TV Indonesia. Terima kasih.